Selamat datang lagi bersama saya, Biren. Nah, di video kali ini saya kedatangan... Apa ya? Anjing paling sedap. Ah, YouTuber paling top. Ploki The Plane. YouTubernya Ploki bukan kita? YouTubernya Ploki. Pokoknya anjing paling sedap lah ya. Paling sedap. Saya sangat kagum ya. Satu kehormatan lah bagi saya. Bisa kedatangan ini. Aduh, YouTuber Handal ini. Terima kasih banyak udah datang ke... Siapa bang? Sama-sama. Oke, mungkin saya mau ada beberapa pertanyaan. Oke, siap. Yang pertama... Mungkin berarti Awang selalu nanya, setelah lagi nonton penasaran ya sama Ploki? Penasaran ya. Penasaran ya? Penasaran banget nih. Nah, dari usia berapa tuh Ploki bisa di tangan Abang itu? Dua minggu. Dua minggu. Dari lahir dua minggu. Dua minggu dibeli di jalanan. Dibeli atau diambil? Atau di... Maksudnya jadi anak pungut nih, anak pungut. Beli di tangan Awang. Oh, beli. Dibeli ya? Beli. Taman Lawang itu kalau yang tinggal di Jakarta, pada tau itu di Menteng. Taman Lawang itu tempat jual anjing-anjing ras yang sebenarnya tidak ras. Iya, 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 iya. Anjing mix. Tapi mixnya KW-nya itu udah... Aduh. Usia dua minggu itu kan Bang belum lepas. Baran. Netek. Iya. Iya kan? Gak apa-apa di kata-katanya netek ya? Iya. Jalan masih nabek-nabek. Iya, iya dong. Kan dua minggu itu masih, ya punya saya aja masih. Wah, masih kelimpungan. Akhirnya di rumah nih, didot sendiri. Enggak. Jadi? Gak mau didot. Jadi di apa? Langsung kasih makan. Usia dua minggu? Iya, orang gak ngerti anjing. Waduh, mantap. Mantap ini. Mantap teman-teman. Nah ini, kita harus banyak berguru ini kalau begini ya. Bukan berguruh ini, masalahnya gak tahu. Nah, tapi kan dengan ketidaktahuan itu akhirnya bisa menjadikan sesuatu. Iya, benar. Iya, benar kan? Nah, setelah itu... Jadi si Floki ini dulu itu punya anjing kampung. Anjing saya itu sering digigit sama anjing lain. Ditindas lah sama di sekitar tempat tinggal saya itu. Saya masih kuliah waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya karena pengen punya anjing yang bisa galak. Yang bisa digigit anjing lain gitu. Biar anjing saya itu gak ditindas. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, apa hal? Ya, akhirnya cari-cari pitbull. Nah, pitbull saat itu mahal. Iya, iya, iya. Harganya jutaan lah. Iya, iya, iya. Udah, cari referensi. Tadanya ada yang bilang di Taman Lawang banyak anjing. Tukul mau pitbull. Nah, kanalah. Berapa nih? Satu juta dua ratus. Terus, waduh, gak punya uang. Duitnya saya cuma 300 ribu. Katanya pure pitbull. Gak tau, kan gak tau anjing. Iya, betul, betul. Dan pitbull asli aja gak pernah. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya setelah dirawat sekian lama. Iya. Sesuai yang diinginkan gitu vlog ini. Oh, enggak. Kan bawa pulang nih kan. Bawa pulang. Wah, udah senang banget dong. Punya pitbull. Punya pitbull. Pas usia udah mau satu-satu, dua minggu ya. Iya, iya. Kemudian para bilang, Wah, pitbullnya wabuh, biar pitbull ya, biar kok. Iya, iya, iya. Boleh senang dong. Satu bulan kemudian. Itu pitbullnya udah mulai gak kelihatan. Berubah. Berubah. Jadi. Wah, ini mah ternyata pitbull KW. Loki. Iya, iya, iya. Pitbull KW pas ke sini-sini udah. Kampung. Akhirnya jadinya kampung. Kampung. Itu warnanya doang pitbull. Iya, iya. Sama matanya pitbull. Aslimah kampung itu. Malah anjing pitbull sekecil itu. Iya. Waduh. Tetapi tidak jadi kecewa. Bukan, itu terlanjur. Awalnya, ya ada sedikit kecewa lah ya. Ternyata bukan pitbull saya ini. Iya, iya. Cuma dari situ keinginan udah gak apa-apa. Tapi yang penting, saya mau bikin ini pintar. Iya. Yang bikin saya lihat gitu beda. Umur satu bulan bang. Saya taruh di kandang, di kawasan ya. Di kandang. Iya. Saya pergi ke kampus nih. Pas berdiri bawah atas, nangis dia. Wah, 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 wah. Maksudnya? Tidak tahu, teriak-teriak. Mau ikut. Oh, pas mau ditinggal ke kampus nih. Ya, dia di kandang. Teriak-teriak. Iya. Mau ikut. Gak tahu dia ini mau ikut, tapi kaget kan. Wah, ini kenapa kayak gini ya? Udah. Dikasih kipas. Kayak anak kecil aja. Iya, 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 iya. Di ilus, tidur. Akhirnya saya baru begini, diam-diam. Ke kampus, nunggu nafas pulang dari kampus. Motor itu masih jarak sekitar 30 meter. Dia teriak-teriak di kandang. Usia satu bulan. Usia satu bulan. Oh, ya. Berarti ini peloki memang sudah punya sesuatu yang... Gak tahu. Saya juga bikin ini. Anjing kok bisa kayak gini ya? Iya, iya, iya. Nah, setelah itu sakit lah dia. Aduh. Ngarap, enggak minum susu. Buru-buru minum susu, buat makan ayah susah. Jadi, susu tuang makan. Makanannya. Jadi, jadi gimana? Ini kayak pelihara ayam gitu ya. Atau apa, bebek gitu ya. Bukan pelihara anjing ini. Makannya cuma sosis tau. Sosis. Kecil sosis. Kalau enggak ayam. Enggak campur nasi. Kan masih kecil enggak. Oh, waktu masih kecil. Iya, lagi makan. Makan ayam goreng, enggak ada nih. Udah sisain sepanggal gini. Buat dia itu suap. Mungkin karena pencernalannya. Dia belum siap untuk mencernal makanan sekeras itu. Sakit. Akhirnya. Enggak mau makan. Lemas. Bawa ke dokter dong. Marah-marah. Iya, iya, iya. Udah, akhirnya udahlah. Sekarang kelihatan udah ada ini. Udah lemas. Kamu makan lagi. Udah akhirnya saya bukain mulutnya. Saya pakai telur rem kampung. Cekokin susu buruang. Cekokin. Udah. Dua bulan kemudian. Sembuh. Keajaiban. Eh, bukan dua bulan kemudian. Lima hari kemudian sembuh. Iya, iya. Makan lagi. Mau makan lagi. Makan sosis lagi. Iya, iya. Nah, terus pas saya mulai pegang. Kan dia kan pegang. Pas pegang barannya tuh kayak anjing kan kalau gala kan dipegangin aja dia kayak. Iya, iya, iya. Betul, betul. Dia begitu. Oh. Saya senang banget. Iya, iya, iya. Karena itu yang diharapkan. Ini udah nih. Ini terbaik ini. Iya, iya, iya. Bagi makan dalam kandang saya kasih ayam. Saya udah. Saya langgar makan. Saya dulu ayam. Setelah tahu perkembangan begitu. Setelahnya kok. Raya mentah-mentah. Saya langsung kasih. Pas saya mau ambil. Lalu misi ke tangan saya. Anjing ini topi. Justru seneng. Iya. Kalau saya pribadi bang. Kalau seandainya terjadi seperti itu. Wah, saya tidak mau. Anjing ini bisa bunuh tuannya ini. Iya kan? Nah, ini justru malas-malas. Senang banget. Kalau nggak tahu anjing. Iya, iya, iya. Udah, akhirnya. Saya coba pakai kayu kan. Iya. Oh, dia mau rontong. Wah, wah, wah. Wah, ini terbaik nih. Udah, dari situ saya selalu ajak kemana-mana. Saya lagi kemana-mana. Pokoknya dia selalu ikut lah main futsal. Sampai saya ikat di motor itu. Ketiduran di motor dia. Diam aja. Diam. Saya pergi gak ada HP. Iya, iya, iya. Gak ada HP ditungguin di depan motor. Karena registrasinya lama. Iya, iya. Gak ada dusnya soalnya. Jadi lama. Tidur di motor dia tuh. Iya, iya. Gidur. Nah, udah. Habis itu setelah umur. Itu telinganya pun itu setel. Tunggung sendiri. Kupir sendiri. Bukan bawa ke tukang kupir yang. Ya, maksudnya ini ya. Dokter hewan lah ya. Saking saya pengen gitu dia peaceful. Di kupir sendiri. Itu sebenarnya penyiksaan itu. Iya, iya, iya. Tapi. Iya, iya. Nih, bedanya vlog ini. Kalau anjing normalnya. Kan bang. Itu di kupir sendiri. Iya. Trauma gak? Iya, dong. Kabur gak anjing? Iya, iyalah. Pastilah. Vlogging atapu. Kalau enggak juga dendam lah. Iya, vlogging atapu. Saya tinggal. Dia masih ngekor. Dalam keadaan berdarah-darah. Tanpa bius. Tanpa bius. Aduh. Itu temen-temen dengerin tuh. Jangan ditiru. Jangan ditiru tapi ya. Iya, iya, iya. Itu saya dalam hati. Wih, gak anjing ya. Ini saya penyiksaan ini. Iya, betul. Tapi kok masih mau ikut sama saya. Wah. Udahlah. Akhirnya, dia sembuh. Lati si. Daut. Oh, udah boleh bisa. Dia langsung salam. Oh, ini anjing tanpa dilatih. Langsung bisa salam nih. Setelah umur 3 bulan, 4 bulan apa. Kena parvo. Kena lagi parvo. Gak dipaksin. Gak dipaksin. Iya, iya. Parvo tinggal tunggu mati. Biar itu mencer. Iya, iya, iya. Udah pokoknya parah lah ya. Parah lah. Namanya juga parvo. Dari 10 mungkin ya. Cuma satu yang selamat. Itu pun kalau ada rezeki. Dia selamat. Gak pake obat. Dia selamat. Selamat. Luar biasa. Kemudian selamat. Tanpa obat? Tanpa obat. Biarin aja gitu. Cuma kasih itu tulang kampung sama. Memang fisiknya disipedasi dia. Iya, iya, iya. Mantap. Amah saya itu dia tuh kontak batin banget. Dia makan. Waktu itu saya lagi latihkan latih-latih. Saking kesalnya karena dia gak ikut penyelesaian. Saya marahin tuh. Oh gini, 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 set. Ambil tuh. Kebetulan kan. Hilang sih. Menghilang dia? Hilang. Dikira gak bakalan balik lagi? Belum gak balik. Berapa lama tuh? Satu hari. Satu hari gak dateng-dateng. Gak dateng. Saya geling. Tapi ini penyesalan ada dong? Oh iya, iya. Tengah mati. Cari-cari-cari gak dapat. Gak taunya dia sembuhi di dekat kosong. Ada di daerah situ? Ada. Enggak keluar. Diam aja tuh. Dia liatin saya tuh. Vlog-vlog dia cuma diam aja. Akhirnya mungkin dia liat. Ah udahlah. Kayaknya gue balik aja. Enaknya yang lagi kabur gitu. Akhirnya dia keluar diam-diam dari seng itu. Udah langsung pelan aduh suruh-suruh vlog-cium-cium. Enggak. Wah sebetulnya ini kalau diceritain panjang ya temen-temen. Panjang-panjang banget. Panjang banget ya. Tapi karena berhubung Abang Sinnya juga dan tim juga mungkin udah kelelahan dan capek ya. Yang ini ya Abang yang mau tanya tentang apa lagi tentang vlog-nya kira-kira? Penasaran? Yang bikin penasaran? Yang bikin penasaran sih itu aja sih. Dan apa ya. Sebetulnya sih banyak ya. Cuma aduh saya juga gak rela ini karena kelihatannya sudah capek banget dan ini juga udah tuh udah gelap. Udah gelap juga. Mungkin di lain kesempatan lah. Oke siap. Mudah-mudahan kesini lagi. Oke siap. Siap. Nanti kita ketemu di sana ya. Ya gitu temen-temen. Jadi sebetulnya ini masih panjang ya berhubung. Masih panjang banget. Cuman. Tadi saya bawa vlog-nya ke Maluku naik kapal. Kita sembunyi. Wah. Masukin dalam kopor. Dimasukin dalam kopor. Masukin dalam kopor. Di Makassar. Skotia Karantina. Ada mungkin sekitar 40 orang naik atas kapal. Sweeping. Jadi dia di dalam kopor aja tuh. Berdua kita sembunyi. Wah tuh. Seru nih temen-temen. Cuman. Karena kamu punya tiket. Kacau. 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 Iya cuman. Cuman. Saya gak enaknya. Aduh. Capek banget ini. Kayaknya baru harus berangkat lagi ke Jakarta. Mau langsung ke Jakarta atau? Ke Jakarta lagi nih. Ke Jakarta lagi ya. Jadi keliling Jabar lagi kapan? Mungkin bulan depan. Bulan depannya. Jadi sebetulnya ya. Saya masih mau. Banyak yang saya mau tanyakan. Masih banyak juga yang bikin. Apa? Penasaran. Kok bisa sehebat ini gitu loh. Abang udah pernah lihat anjing nangis? Kemarin kita disini bawa vlogging gak? Bawa itu. Itu yang bawa. Oh iya. Nangis kan udah. Ditinggal nangis. Ya. Ditinggal nangis. Itu aja gitu. Tepas uang sekecil. Cuman kan waktu abang kesini. Saya belum. Belum. Bikin vlog. Iya vlog ya. Nah kebetulan. Ini datang lagi. Dan saya juga. Termotivasi oleh beliau ini. Akhirnya. Kalau pesat ceritain. Akhirnya saya juga. Belajarlah. Membikin konten. Oke mungkin bang. Terima kasih banyak ya. Sudah banyak bercerita. Tentang vlog. Dan sudah mau. Capek-capek datang kesini. Nyempetin waktu datang kesini. Saya terima kasih banyak. Semoga. channel. Amin. Kita doangin juga. Semoga kita bisa. Sama-sama berkembang ya. Ya kalau punya abang sih. Udah. Berkembangnya luar biasa. Oke bang. Makasih banyak ya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa teman-teman. Oke.